Shalom adik-adik, Sunday School Gerbang Pujian Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan baik-baik saja Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yang siap katakan amin Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran Apabila ada mami papi, yuk ajak bersama-sama menari dan memuji Tuhan Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan Serta ikuti gerakan-gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu Yang ketiga, papi mami dapat mendampingi dan menuntun anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Shalom Little Warrior Nah hari ini ketemu lagi nih bareng sama kakak Keja Angel Dan kami Radel Nah hari ini kita bakal memuji Tuhan lagi seperti biasa adik-adik Duduk yang rapi dan sebelum memuji Tuhan, yuk kita berdoa pipa tangannya, tutup matanya, yuk Mari kita mulai berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, sebentar kami akan mengulai badan kami, bibit kami Tuhan dari awal ke tengah hingga akhir Tuhan, kami akan menaikkan puji-pujian Tuhan, kira-kira dapat menyenangkan hatimu Bila nama Tuhan Yesus, halia, amin Amin Nah adik-adik, kali ini kita mau memulai dengan bagu kasih Seperti yang kita tau, kalau kasih itu sabar, murah hati, sayang sama temen, dan gak suka marah-marah Ayo kita nyanyiin lagu ini sambil gerak ya, ikutin gerakan kakak-kakak ya K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada temen Seperti kasih Yesus Sekali lagi G-A-S-I-H G-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu sabar Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada temen Seperti kasih Yesus Nah, karena kasih itu sabar Tapi kita gak boleh marah-marah Harus selalu sabar Seperti Tuhan Yesus Dan suka cinta K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih 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 itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada temen Seperti kasih Yesus Kasih itu sabar Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada temen Seperti kasih Yesus Haleluya Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita Dia selalu ada dimanapun kita berada Dan sama-sama yuk Kita nyanyi lagu Kudak didaki gunung yang tinggi Yuk Kudak didaki gunung yang tinggi Ku turun, 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 turun Lembah yang dalam Ku melintasi padang lurut di jamur petang Yesus bersertaku Terbang, 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 terbang Luar angkasa Ku selam, 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 selam Dalam samudera Ku dayung, 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 dayung Terbangku di sungai Yesus bersertaku Yesus bersertaku Di kanan Kau ada Di kiri Kau ada Di atas dan di bawah Kau ada Di luka Di luka Di luka Kau ada Kau ada Kau ada Kau ada Kau ada Dari Yesus bersertaku Karena Tuhan Yesus kita, di sekalian aja, di sekalian aja Tuhan Yesus, sangat baik, dan kita-kita, kita-kita Tuhan Yesus, sangat baik, dan kita-kita Tuhan Yesus, sangat baik, dan kita-kita Lagi-lagi, terdekatnya, bagus banget Ku daki, 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 gunung yang tinggi Ku turun, 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 turun lembah yang dalam Ku melintasi pada rumput hijau terbentang Yesus bersertaku Ku terbang, 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 luar angkasa Ku selam, 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 dalam samudera Ku dayung, 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 perahu di sungai Yesus bersertaku di kanan Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah Kau ada di sungai, kau ada di sungai, kau ada di dukaku, kau ada Karena em, kau, Yesus Kunyi kanan Di kanan kau ada Di kiri, di kiri, kau ada Di atas dan di bawah Kau ada Disuka, di sungai, kau ada Hidup Kau pun Kau ada Karena Engkau Yesusku Karena Engkau Yesusku Karena Engkau Yesusku Nah hati-hati Kita harus hati-hati menggunakan tangan kita Mulut kita dan juga kaki kita Harus digunakan dengan baik Engkau boleh buat mungkul teman Kenapa? Karena Bapak di surga Tuhan Yesus melihat ke bawah Memperhatikan kita Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini Jadi gak boleh sembarangan ya Digunain tangan kaki dan mulutnya Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Karena Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan kulutmu Amin Hati-hati gunakan kulutmu Amin Karena Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan kulutmu Amin Hati-hati gunakan kakimu Hati-hati gunakan kakimu Karena Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan kakimu Jadi gak boleh digunain dengan sembarangan ya Adik-adik Yuk sekarang kita mau berdoa untuk mendengar firman Tuhan Yuk mari kita berdoa Tuhan Yesus Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Kau yang memberkati kakak yang akan membawakan firman ya Terima kasih Tuhan Yesus Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Shalom little warrior Apa kabar semua Kakak harap semua dalam keadaan baik-baik saja Lama ya kita gak ketemu Akhirnya kita ketemu lagi Nah bagaimana sekolahnya Di sekolah gimana pelajaran online Apakah ada kesulitan gak Kakak harap semuanya bisa Belajar dengan baik ya Nah hari ini kakak mau kasih satu tunjuk gambar ya Nah Adik-adik tahu ini apa Penjara betul Penjara Biasanya di penjara itu siapa ya Biasanya di penjara orang-orang yang berbuat jahat Nah kakak hari ini mau cerita tentang seorang hamba Tuhan yang tidak berbuat jahat Tapi masuk dalam penjara Tapi masuk dalam penjara Aduh Kalau penjara itu kita boleh pergi kemau gak ya Enggak ya Enggak ya Kalau di penjara itu kita boleh main handphone gak Enggak bisa Penjara itu kita hanya disediain satu tempat Di dalamnya hanya ada buat tidur Dan gak boleh beraktifitas kemana-mana Hanya di satu tempat itu aja Nah bayangkan adik-adik Kalau sampai ada orang yang masuk dalam penjara Aduh rasanya hatinya menjadi susah ya Nah kakak mau cerita Ada dua hamba Tuhan Tiba di satu kota Filipi Dia datang untuk memberitakan firman Tuhan Dia bercerita tentang kebenaran firman Tuhan Cerita tentang Tuhan Yesus Siapa itu Tuhan Yesus Dia bercerita dan banyak orang mengikutinya Banyak orang yang semangat dengarnya Siapakah itu? Siapa? Siapa Tuhan Yesus? Mereka begitu semangat dan ingin tahu Lebih dalam dan percaya sama Tuhan Yesus Tetapi di waktu dalam perjalanan dua hamba Tuhan ini Mereka mengalami satu kesulitan Tiba-tiba di satu daerah Ada satu wanita bersama tuan-tuannya Itu yang tiba-tiba marah-marah-marah Berbicara yang kasar Dan bilang Wah itu sesuatu Lalu kedua hamba Tuhan ini Mengusir setan yang ada di dalam wanita ini Kalian tahu gak adik-adik di rumah Siapa nama hamba Tuhan itu? Dua orang ini loh Yang selalu ada dua orang Nah iya Namanya Paulus dan Silas Mereka mengusir setan yang ada di dalam wanita tersebut Dan akhirnya wanita itu sadar Loh kok aku tadi berkata-katanya kurang baik ya Loh kok tadi aku memaki-maki orang ya Nah tetapi Tuhan yang ada di bersama wanita itu Merasa tidak senang Karena dengan adanya wanita ini Pertunjukannya jadi rame Pertunjukannya mendatangkan uang Nah mereka gak senang sama Paulus dan Silas Mereka gak senang Lalu mereka bawa Paulus dan Silas ke satu pengadilan Pengadilan yang ada hakimnya Nah mereka lalu minta penjarakan Penjarakan dia memberitakan kabar tidak baik nih Orang ini sesat nih Mau-mau-mau yang gak baik Lalu kepala hakimnya itu jadi bingung Aduh bener gak ya Tapi di satu sisi dia harus menjalankan hukum yang ada Lalu Paulus dan Silas dihukum masuk penjara Bukan hanya masuk penjara Tapi disuruh dikasih di penjara yang paling bawah Yang paling gelap Kenapa? Karena yang paling gelap itu Lebih serem Lebih gak ada Cahayanya Lalu dia dimasukin ke dalam penjara itu Selain dimasukin dalam penjara Diperintahkan kaki dan tangannya harus diborgol Waduh dipasung Bagaimana ya kalau kaki kita dipasung Adik-adik tau dipasung Kakinya dipasang satu kayu Dan kita tidak boleh bergerak Paulus dan Silas hanya bisa tersenyum Dan dia hanya mengucap syukur Dia masuk dalam penjara itu Di dalam penjara bukan hanya mereka berdua Ada juga penjahat yang lain Tapi mereka tetap mengucap syukur Di satu malam Paulus dan Silas Tahan hentinya berdoa Dan mulai memuji Tuhan Memuji mulutnya dipakai untuk memuji Tuhan Dari mulutnya tidak ada satu kata untuk Menghujat Tuhan Tidak ada satu kata kekecewaan kepada Tuhan Yesus Tapi dia tetap mengucap syukur Apa yang terjadi setelah itu adik-adik? Setelah mereka memuji-muji Tuhan Sepanjang malam Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada gempa bumi Saat itu gempa bumi mengakibatkan Yang tadi kakinya dipasung terbuka Tangan yang diborgol terbuka Wah lewat puji-pujian terjadi Mujisan juga Tuhan buat Dan Paulus dan Silas pada saat itu Sudah terbebas Tapi dia tidak pergi Tidak langsung Hah kabur aku kabur Tidak Tapi mereka tunggu disitu Sampai kepala sipir Kepala penjaranya datang Aduh aku takut nih Soalnya tadi udah dibilang Harus dijaga baik-baik Jangan sampai kabur Nah mereka Kepala penjara ini Aduh takut Aduh aku baga harus bagaimana nih Kalau Paulus dan Silas sampai kabur Di tengah kegelapan dia cari Aduh ada gak ya Lalu Paulus dan Silas bilang gini Hai kepala penjara kami disini Kepala penjaranya Mereka langsung menyalakan api Dan merasa Waduh memang Tuhannya Yang Paulus dan Silas anut Itu Tuhan yang dasyat dan hebat Lalu kepala penjara itu Menjadi Percaya kepada Tuhan Yesus Seisi keluarganya pun Percaya kepada Tuhan Wow dasyat ya adik-adik Yuk sama-sama bilang Wow dasyat Tuhan kita ya Nah Setelah Keluarga dari kepala penjara Percaya kepada Tuhan Yesus Mereka semua dibaptis Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan akhirnya Paulus dan Silas melanjutkan pelayanannya Pergi ke tempat lain Untuk memberitakan kebenaran Tentang Tuhan Yesus Kristus Nah adik-adik di rumah juga Ayo sama-sama Kita pakai mulut kita Untuk memuji Tuhan Untuk memuliakan nama Tuhan Dan juga memberitakan injil kebenaran Tuhan Yesus Terseksi bagi Tuhan Alah kita dasyat Amin Yuk sebelum kakak tutup Kita buka dari Keluaran 34 Ayat 2 Ya Keluaran 32 Eh 30 Keluaran 34 Ayat 2 Bunyinya Aku Aku hendak memuji Tuhan Pada segala waktu Pada segala waktu Kita sama-sama Memuji Tuhan Sepanjang waktu Bersama-sama Terima kasih ya Selamat hari Minggu Yuk kita doa sama-sama Bapak Yesus Bapak Yesus Ruh Kudus Terima kasih Biarlah Adik-adik di rumah Boleh belajar Untuk memakai mulutnya Memuji Tuhan Menjadi saksimu Dan biarlah kami semua Terus diberi kesehatan yang sempurna Yang dari Bapak Yesus Ruh Kudus Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Happy Sunday Kasih Yesus Tunku manis dan indah Kasih Yesus Manis dan indah Kasih Yesus Manis dan indah Kasih Yesus Manis dan indah Oh, oh, oh Sungguh indah Lebih tinggi dari langit yang biru Lebih dalam-dalam dari lautan Kasih Yesus sungguh manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Oh, oh, oh Lebih tinggi dari langit Lebih dalam dari lautan Lebih luar dari samudera Oh, oh, oh Kasih Yesus Kasih Yesus sungguh manis dan indah Kasih Yesus sungguh manis dan indah Kasih Yesus sungguh manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Oh, oh, oh Kasih Yesus manis dan indah Oh, oh, oh Sungguh indah Lebih tinggi dari langit yang biru Lebih dalam-dalam dari lautan Kasih Yesus sungguh manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Oh, oh, oh Lebih tinggi dari langit Shalom adik-adik Minggu ini Kreatifitasnya adalah bagi kelas kecil Yaitu Mewarnai Dan untuk kelas besar Adalah melakukan labirin Cara melakukan labirinnya adalah Menulis dan mencari jangkuannya Sampai selesai keluar di pintu Nanti kalau sudah selesai Kumpulin kewaran tuanya ya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Terima kasih telah menonton